Ustadz, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa seorang Ustadz bermanhaj al-husunnah dan boleh diambil ilmunya? Secara umum saya katakan, diantara sifat da'i-da'i sunnah secara umum adalah da'i-da'i yang punya perhatian terhadap tauhid. Punya perhatian terhadap tauhid, meskipun mungkin dia ngajar fikir, mungkin dia ngajar yang lain, tapi dia punya perhatian untuk mengingatkan orang daripada kesyirikan, daripada kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan tauhid. Kemudian ada kurafat-kurafat dia ingatkan, maka ini insyaAllah da'i sunnah, tinggal kita perdalami lebih lanjut. Tapi kalau ada da'i, ceramahnya seribu ceramah, tapi tidak pernah mengingatkan penyimpangan kaum sufiah, tidak pernah berbicara tentang kesyirikan yang ada, bicaranya hanya akhlak, 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 kemana-mana dia puji orang, yang menyimpang pun dia puji, terus kapan nahi mungkarnya? Kapan nahi mungkarnya? Saya katakan, ihwan antum liat, tidak ada da'i-da'i, seperti da'i-da'i di atas manhaj salaf yang begitu perhatian terhadap apa? Masalah tauhid. Sebagian da'i-da'i yang lain tidak begitu perhatian. Tidak perhatian masalah apa? Bahkan mereka menghindar membahas masalah tersebut. Orang mau bikin macam-macam, mau bikin bid'ah, mau bikin apa, terserah, yang penting kita bersahabat. Kaedah mereka demikian. Dan itu repot. Kita dituntut oleh Allah SWT yang berda'wah yang hak, tentu dengan hikmah. Bukan sekedar yang penting kita berkawan, persatuan, sementara yang satu bikin ini, yang satu bikin musik, dia tidak pernah singgung. Saya sedih melihat ada seorang yang dikenal. Dia bertauhid, bahkan dia kencing masalah tauhid. Begitu dia sudah melebur dengan sebagian da'i-da'i yang lain. Yang satunya mau bicara ini, mau bicara anu, tidak ada bantahan sama sekali. Tidak ada. Padahal dia tahu itu tidak boleh. Kenapa? Demi menjaga apa? Persatuan. Itu tidak benar kita ingin menasihati sama teman. Kalau teman kita bersalah, kita nasihati. Bukan kita biarkan demi untuk menjaga persatuan. Kalau teman kita melakukan kesalahan, ah, tidak enak. Nanti dia benci menjauhi saya. Berarti anda tidak sayang sama teman anda. Oleh karenanya, da'i sunnah secara umum, mereka, kita lihat sifatnya, yaitu menjelaskan tentang tauhid. Kemudian mengingkari kemukaan-kemukaan yang berkaitan dengan akidah. Insya Allah itu berarti orang itu punya gira tentang apa? Tauhid, insya Allah itu da'i di atas manhaj salaf. Tinggal kita pelajari lebih lanjut tentang da'i tersebut. Terima kasih.